Berita MotoGP hari ini, tim Ducati Lenovo akan kembali ke trek akhir pekan ini untuk menghadapi GP India pertama dalam sejarah MotoGP. Ajang tersebut pertama kali dimasukkan dalam kalender tahun ini dan akan digelar di sirkuit International Booth, sekitar 50 km dari ibu kota India, New Delhi. Dengan panjang lintasan 4,96 km, lintasan ini diresmikan pada tahun 2011 dan telah menjadi tuan rumah tiga edisi Grand Prix Formula One dan beberapa putaran Asia Road Racing Championship. Tentang target di IP India, Francesco Banyaya mengatakan bahwa kami akan bekerja seperti biasa untuk mencoba siap menghadapi sprint dan IP pada hari Minggu. Sekarang dimulailah periode yang sangat intens dan penting, jadi menjaga konsentrasi dan menghindari kesalahan akan sangat penting, untuk kejuaraan. Francesco Banyaya, yang baru saja meraih posisi ketiga dalam putaran kandangnya di Misano meski masih belum pulih dari kecelakaan parah yang dialami di Barcelona, tiba di India bertekad untuk mendapatkan poin yang lebih penting untuk kelasman keseluruhan, yang saat ini membuatnya memimpin dengan 36 jarak. Di depan sesama pebalap Ducati Jorge Martin, Pramac Racing Team. Pembalap penguji Ducati Michele Piro akan bergabung dengannya di India, menggantikan Enea Bastian ini yang masih cedera. Francesco Banyaya, setelah balapan di Misano, saya beristirahat, namun saya juga bekerja keras untuk kembali bugar untuk IP India dan Jepang yang menanti kami dalam 2 minggu ini. Secara fisik, saya merasa lebih baik, namun India akan menjadi wilayah yang tidak diketahui bagi kami. Semuanya Kami akan bekerja seperti biasa untuk mencoba siap menghadapi sprint dan IP pada hari minggu. Sekarang dimulailah periode yang sangat intens dan penting, jadi menjaga konsentrasi dan menghindari kesalahan akan sangat penting. Michele Piro, setelah Grand Prix San Marino dan Riviera diri mini, saya senang bisa berpartisipasi di 2 ajang Moto IP lagi, meski saya merasa kasihan pada Enea. Musimnya benar-benar menjadi rumit, dan saya harap dia bisa segera kembali. Di IP San Marino, perasaan saya bagus, dan saya harap bisa melanjutkannya. Kami akan pergi ke India, dan kami akan balapan di track baru, jadi ini akan menjadi kejutan bagi semua orang, dan hanya pada hari Jumat saya akan mengetahui karakteristik track ini. Bagaimanapun, saya tenang, saya akan melakukan yang terbaik, dan seperti biasa, merupakan suatu kehormatan untuk berbagi garasi dengan juara dunia. Sekian berita MotoGP hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Media Sport ID, untuk mendapat update terbaru. Terima kasih telah menonton.